Residen terpilih, dia bisa cepat. Dan kemarin dia bilang, Bang aku lantik tanggal 20, 21 aku, umumkan kabinetku aku lantik, terus sidang kabinet 23. Begitu sudah sistematiknya beliau. Saat sekali ya. Membuat programnya. Jadi saya akan bersama Pak Prabowo waktu itu 2014. Kalau memang Bapak punya komitmen untuk penegakan hukum, saya bantu dari sudut waktu itu, bicara bagaimana kejaksaan agung itu kita tata, kepolisian kita tata. Salaman Pak Mahfud, setuju. Salaman dia. Tanda tangan surat, masih ada suratnya di saya sekarang. Sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Nah ketika Pak Anies berburu jabatan, setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya punya ketemu Pak. Selamat datang di Yuda Media Hadi, di segmen Bazar RP, react politik. Teman-teman ngumpul semua di sini. Yuk kita bakal react info-info, event-event dan hal terbaru dari dunia politik dalam negeri. Jadi buat kalian yang barusan nemu channel ini, atau sudah follow banyak, nonton banyak video kita, tapi belum di-share ke teman-temannya, kasih tahu teman-temannya, di-subscribe juga ya. Nah kali ini info yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang bagaimana sosok Prabowo ini diceritakan oleh Luhut Bizar Panjaitan itu sat-set. Ada satu bocoran dari kalimat Luhut yang menyatakan, tanggal 20 Oktober, Prabowo dilantik 21, beliau akan mengumumkan kabinetnya 22 atau 23, itu dia akan sidang kabinet pertama. Saset banget kan apa bener nih? Coba kita tonton video bocoran dari Luhut Bizar Panjaitan tentang Prabowo Subianto. Jadi saya bersaksi itu. Sekarang ini Pak Jokowi menimbang terimakan sesuatu yang menurut saya sangat baik, dan kemarin Pak Presiden terpilih memuji di rapat kabinet terakhir mengenai apa yang Pak Jokowi lakukan pada beliau. Jadi saya pikir budaya ini mesti kita terus bawa ke depan. Sehingga the next administration itu tidak mulai dari nol. Tidak mulai dari nol. Dan Presiden Jokowi selalu ingat saya, Pak Luhut sama Mas Prabowo tetap komunikasi ya. Baik Pak Presiden. Dan kita share data-data kami, kalau beliau perlu kita dipanggil, kalau anu ya saya yang minta waktu dan seterusnya. Dan ini saya pikir komunikasi kami dengan Prof. Burhanuddin sebagai tim transisi daripada Pak Prabowo, itu berjalan dengan baik, dengan firman, dan semua kita share. Tujuannya apa untuk kebaikan Republik? Jadi dengan begitu, Pak Presiden terpilih, dia bisa cepat. Dan kemarin dia bilang, Bang aku lantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinetku, aku lantik terus sidang kabinet 23. Begitu sudah sistematiknya beliau. Ya, saat sekali ya. Membuat programnya. Jadi saya bilang, nanti kami siapin Pak ini semua, nanti dengan kami koordinasikan dengan timnya Bapak, ya biar Bapak bisa jalan. Jadi saya ingin sampaikan pada kita semua, kita ayo, kita dukung, pemerintahan yang akan datang, ya tentu tidak sempurna, banyak yang kurang, sama juga pemerintahan yang lalu tidak sempurna. Tapi saya optimis, karena saya punya pembanding. Waktu saya dulu, Kepala Staf Presiden 2014, dengan sekarang ini, saya melihat bahwa, I'm very optimistic, bahwa the next session itu akan bisa jalan lebih cepat, apalagi saya kira Pak Prabowo sangat cepat, ya saya kenal baik. Ya kami itu anak buahnya Pak Henro Priyono sebenarnya. Pak Henro ini mentor kami memang. Jadi kalau kami baik, ya karena dia, tapi jelek ya karena kami. Ya jadi, saya kira itu dari saya, sekali lagi buat. Menarik nih. Ada dua hal yang ingin saya bahas, atau ingin kita riek ya bareng-bareng ya. Siap? Yang pertama, sat-satnya Prabowo, ini dibocorin, 20 dilantik, 21 ngumumin kabinet, ya kan? Bisa jadi 22 atau 23, udah sidang kabinet pertama. Langsung ngegas loh, ya kan? Kata Luhut, ini bocoran dari orang terdekat presiden. Bukan cuma dekat dengan presiden Jokowi juga, dekat dengan presiden terpilih Prabowo Subianto, Luhut Bisa Panjaitan. Yang kedua, adalah kalimat yang mengatakan bahwa, Prabowo itu bisa lebih ngegas daripada Jokowi. Oke, kita kuliti ya. Yang pertama, Jokowi sebagai, ya kita sebut elit partai, tapi tidak di level, di mana lingkaran elit partai, yang benar-benar punya keputusan. Jokowi bukan ketum partai. Beda kalau misalkan kita bandingin dengan SBY. Beda kalau misalkan kita bandingin dengan Prabowo. Selama 10 tahun menjabat, Jokowi masih mencoba untuk mengkonsolidasikan, antara kepentingan negara, visi dia, dan juga kepentingan partai. Mau gak mau, ya kan? Ya, dengan tidak mengorbankan kepentingan negara, tentu saja. Tapi masih ada porsi-porsi, di mana dia harus, oke, adaptasi, oke, melentur, begitu, dengan kepentingan partai, gitu. Tapi Prabowo, dia adalah ketum gerindra, gitu kan. Partai pemenang di presiden kemarin, Pilpres, walaupun kalah secara pilek, ya kan. Tapi itu membuat dia, jadi tidak punya sandra politik, gitu. Dia tidak tersandra secara politik. Justru yang menjadi kritikan adalah, ketika nanti koalisi Indonesia Maju itu, menjadi lebih gemuk, gitu ya. Dan itu menjadi, ancaman untuk Prabowo sendiri. Tapi dibantah sama Luhut. Kata Luhut, Prabowo itu tahu, mana yang harus dia pikirkan, mana yang harus diabaikan. Dan sepertinya, menurut Luhut, tututan-tututan partai, koalisi itu menjadi hal yang, tidak terlalu, menjadi pertimbangan Prabowo, untuk kemudian diakomodir. Ya, di-entertain, kata Luhut kemarin, ya kan. Tapi Prabowo, sebagai posisinya ketum partai, dia akan sangat lincah. Mungkin lebih lincah daripada Jokowi, gitu ya. Menarik nih. Pak Prabowo itu, sejauh pengetahuan saya, kan sebenarnya, tidak pernah brutal ya. Orangnya kan biasanya spontan, terbuka, gitu tuh Pak. dan itu, bagi saya, secerca harapan. Maksud Anda, tidak licik gitu lah. Tidak licik. Dia sportif. Kami ketemu, di sana ngobrol berdua. Nah itu, bersepakat, bahwa ke depannya, masalah penegakan hukum. Waktu itu 2014 ya. Masalah penegakan hukum. Jadi saya akan bersama, Pak Prabowo waktu itu 2014, kalau memang Bapak punya komitmen untuk penegakan hukum, saya bantu dari sudut, waktu itu, bicara bagaimana, kejaksaan agung tuh, kita tata, kepolisian kita tata. Salaman Pak Mahfud, setuju. Salaman dia. Tanda tangan surat, masih ada suratnya di saya sekarang. Tentang komitmen penegakan hukum itu. Nah, jadi, sekarang ini, saya teringat, Pak Prabowo punya komitmen. Pak Prabowo tuh punya komitmen. Orangnya, Saptamarga kan. Saptamarga itu biasanya kan, statria ya. Kalau mengatakan ini, dipenuhi. Dan sportif juga, pikirannya kan, hirarkis dia. Hirarkis itu, artinya apa? Kalau sekarang, dia diem gitu aja. Karena dia, belum residen. Menurut saya. Kan tentara tuh pikirannya, kalau atasnya presiden, apapun dikatakan presiden harus ikuti. Sampai, kebawahnya. Sehingga saya berpikir, kalau dia nanti jadi presiden, dia berkata apapun kebawah, kalau harus ikut. Kalau enggak, dibabat sama dia. Ngarik nih. Ini pengakuan dari seorang mantan, lawan politik, di Bilpres kemarin. Kubenul tiga kan, Mabut MD. Makanya komentarnya begini nih. Ada yang bilang, semoga bisa masuk dalam kabinet Pak Prof, bersama-sama membangun Indonesia lebih baik, dari segi penegakan hukum. Makanya, ada harapan, ada yang beberapa orang berharap, Mabut MD nih, waduh ini orang baik nih. Orang baik yang katanya, salah gaul sama ganjar. Ini komentar bawahnya, aku siap. Pak Mabut sayangnya, salah gaul sama ganjar. Kan kalah di nol tiga. Ada juga, yang berpendapat, ini caper. Pak Mabut tuh sedang caper, pengen diajakin masuk. Kalau menurut kalian, seperti apa? Pak Mabut tuh yang caper, pengen diajakin masuk kabinet. Atau Pak Mabut ini, sebenarnya, orangnya jujur. Dia, lalu lalang, di posisi, soal kehukuman gitu ya. Pakar soal hukum kan gitu. Makanya, posisinya selalu soal itu. Itu apakah perlu, di akomodir nih. Ini anak bangsa, yang punya kemampuan yang oke nih. Masuk kabinet nih. Kalau menurut kalian, yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Dalam sebuah rapat terbatas, yang diadakan di Istana Negara, bersama Presiden Joko Widodo, Menhan Prabowo, menunjukkan sikap yang hormat, dan luar biasa nih, kepada para Menteri Koordinator, atau Menko, yang hadir pada saat itu. Kepada Erlangga Hartarto, dan Luhut Binsar Panjaitan. Prabowo yang dikenal dengan kepribadian yang tegas dan disiplin, memperlihatkan nih, adab yang tinggi dalam memberi hormat kepada rekan-rekannya sama Menteri. Tindakan Prabowo ini menjadi sorotan, karena menunjukkan bahwa, meskipun ia adalah seorang pejabat tinggi, dengan pengalaman militer yang luas, ia tetap menghargai struktur, dan etika dalam pemerintahan. Dengan ini, Pak Prabowo menunjukkan komitmennya nih, untuk menjaga keharmonisan, dan menjadi contoh bagi masyarakat. Setuju? Nih, menarik. Gimana nih? Apakah sosok dari Prabowo yang begitu dihormati, tapi di sisi lain juga beliau, hormatnya itu tinggi gitu. Ini adalah sebuah paket yang komplit. Gini-gini nih, kita bahas ya. Bagaimana sosok Prabowo ini benar-benar dihormati di kalangan politisi, apalagi dia ketum sebuah partai besar gitu ya, tentu saja. Tapi di sisi lain, watak atau mental yang beliau bangun pada saat ikut dalam kemiliteran itu melekat hebat, menghormati atasannya. Jadi kita sering tahu di kalangan sipil itu ketika jadi posisi pemerintahan gitu, kadang itu banyak protesnya, nggak nurut sama perintah atasan. Contoh, Jokowi lagi menggadang-gadang Indonesia jadi tuan rumah U20. Ganjarnya protes, Jawa Tengah nggak mau. Bali protes, nggak mau. U20 gagal. Nggak jadi Indonesia. Padahal presidennya itu sudah merintahin semuanya, siapin nih, siapin. Tuh, gimana dong? Harusnya kan tegak lurus tuh, harus menurut sama presiden kan? Kan itu pemerintahan gitu. Nah Prabowo tuh gitu. Jadi sebagai bawahan, dia selalu hormat kepada atasan gitu. Karena itu adalah hal yang dia pelajari selama di kemiliteran, teman-teman. Itu bagus, disiplin gitu. Pak Anies, emang benar lagi mencari pekerjaan dan berburu jabatan? Akhirnya teman-teman kita carikan pekerjaan buat Pak Anies. Soal fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi? Keluarga-keluarga, anak-anaknya bisa sekolah. Pelayanan kesehatannya baik. Kesempatan kerjanya tersedia lebih luas. Untuk usaha bagi rumah tangga-rumah tangga di Jakarta lebih mudah. Sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Nah ketika Pak Anies berburu jabatan, setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya punya dikenang, Pak. Alah Pak Anies, Pak Anies. Pak Anies bilang fokus kepada warga Jakarta, memikirkan warga Jakarta, ya kan, sekolah gratis, lapangan pekerjaan yang banyak, pelayanan kesehatan yang baik. Itu semua juga Pak Anies bisa lakukan tanpa Pak Anies jadi gubernur dari Jakarta. Contohnya, Pak Anies bisa menjadi pengusaha yang kaya raya dan baik hati, membantu banyak orang, ya kan. Contohnya Pak Anies bangun sekolah gratis, bangun rumah sakit gratis, ya kan. Dan buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, ya kan. Seperti hal yang Bapak Yusuf Hamka lakukan, coba dia buka lapangan pekerjaan yang sebesar dan sebanyak-banyaknya. Jadi itu semua bisa dilakukan tanpa jadi gubernur, Pak Anies. Ya, jadi pandangan saya, saya sependapat dan setuju dengan Bang Daniel Semanjuntar, bahwa memang Pak Anies saat ini bukan lagi fokus memikirkan warga Jakarta, tapi fokus memikirkan dan berupaya berusaha untuk mencari jabatan baru, ya karena Pak Anies baru kalah capres. Jadi Pak Anies lagi-nyari pekerjaan baru jadi gubernur DKI Jakarta. Itu, itu aja. Lagian, kalau memang Pak Anies sekarang sedang fokus dan memikirkan warga Jakarta, mana desak Anies di Jakarta? Coba, ya kan dulu ada program Pak Anies, desak Anies, mana sekarang di Jakarta? Nggak ada kayaknya. Apa nanti dekat-dekat mempemilihan baru ada desak Anies lagi? Coba kalian tulis di kolom komentar, menurut kalian, Pak Anies sedang mencari pekerjaan dan jabatan baru yang berburu jabatan atau memang Pak Anies sedang fokus memikirkan warga Jakarta seperti kata Pak Anies tadi? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Ada dua jawaban sih. Kalau menurut saya ya, yang pertama, ikut dalam kontestasi politik itu hak jadi Pak Anies ketika nggak lolos presiden, turun jadi gubernur, nggak jadi gubernur pengen ngelamar jadi RT. Nggak apa-apa, serius. Kalau menurut saya sih bebas-bebas aja. Alias semua kompetisi politik boleh diikuti. Senyampang sesuai dengan aturan kan begitu. Karena aturannya memperbolehkan, Pak Anies maju, maju aja gitu. Yang tidak boleh adalah ketika Pak Anies majunya jadi cawagup. Aturannya kan nggak boleh. Makanya pasangan Ahok-Anies ada ide agak radikal nih memasangkan Ahok dan Anies. Nggak bisa. Salah satunya tuh nggak bisa jadi wakil gubernur. Kalau sudah pernah jadi gubernur, majunya jadi gubernur juga. Nggak boleh kemudian pindah posisi jadi wakil. Kan kadang-kadang suka memperpanjang jabatan dengan cara nggak apa-apa. Lu aja yang maju. Saya jadi wakilnya biar bisa jadi menjabat lagi gitu. Itu nggak boleh. Nah makanya sekarang kalau misalkan ada kompetisi politik Pak Anies mau ikut, monggo. Nggak apa-apa. Tapi yang kedua, ada benernya juga sih. Karena Pilpres kan selesai nih. Nggak dapet kan kursi. Ya kan kursi presiden maksudnya. Nah sekarang ngincar kursi yang lain. Ya dari sudut pandang itu boleh-boleh juga sih. Cuma kayaknya ini prosesnya nggak lancar-lancar banget. Pertama, masih ada satu partai saja yang fix mendukung. Yaitu PKS. PKB nggak jelas. Nasdem. Ogah-ogahan ini gimana nih. Jadi nggak nih. Jadi nggak nih barang ya kan. PDIP pernah menyatakan ketertarikan untuk mengusung. Cuma akhir-akhir ini sering kali ditanya bilangnya kami punya kader sendiri. Hah? Bingung kan? Bingung banget pasti. Kalau kalian bingung nggak atau kalian sudah punya jawaban, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saya mau tahu. Oke? Segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.